Terima kasih telah menonton! 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 Keren banget guys! Spion premium ya! Ukurannya kecil ya guys! Agak mirip seperti spion tomok ya! Ini Build-innya bagus ya Warnanya hitam dove Sama dengan warna bodinya Kita lihat ini ada pemasangan Older handphone Lalu untuk saklar Dipayangkan kepada saklar Posar ya Untuk sebelumnya PNP ke motor PCX NMAX Kali ini terinstall Di motor Vario 160 Jadi sebelumnya saklarnya Masih kondisi mentah ya Kabel-kabelnya kita sesuaikan ke motor Vario 160 Kita rakit kabelnya ya Jadi kita buat semakin mungkin ke motor Vario 160 Ya salah satunya kita buat seaman mungkin Sudah lengkap dengan relay setnya Jadi aman ya Ini dia pemasangannya Jadi tombol-tombolnya lebih komplit ya Lebih lengkap ya Dibanding dengan saklar originalnya Lebih gagal juga tampilannya Oke seperti ini Saklar kanan Ada tombol adding stop Masih aktif Lalu Swiss on-off 3 step Ini sangat berguna nih Fungsional ya Ini berhubung Ada pemasangan lampu bilet Jadi perlu ada saklar custom ya Untuk on-off lampu biletnya secara manual Ada tombol starter Tombol hazardnya eksternal ya Berikutnya saklar sebelah kiri Ada tombol pass beam Oke Tidak didapatkan di saklar ringnya guys Tombol high beam, low beam Tombol stand Ada klakson Lalu ini ada push button ya Saklar kartop Ini sepertinya untuk lampu tembak ya Di bagian handlingnya ada instalasi lampu tembak Nanti kita tes Oke ini dia guys Berikutnya Di bagian hand grip ya Hand gripnya digustom Menggunakan brand Hayadesu ya Ini model karet guys Oke jadi permukaannya agak kasar seperti ini ya Istilahnya nge-grip ya Nyaman ya di dalam juga ya Seperti ini Made by Hayadesu Lalu jalur stangnya Jalur stang premium ya Made by Black Diamond Karet Oke nasternya masih original Ada bordes ya Bordes vario 160 ini Tampilannya seperti ini Warnanya silver Oke Faltar per market ya Menarik guys Kita lihat di bagian Sand belakang nih Sudah di custom juga ya Oke nanti kita tes nih Mantap Oke sand custom ya Ukurannya lebih besar ya Desainnya keren ya Oke langsung aja kita review di bagian lampunya guys Seperti tembak hasil makeover ke daerah dos Oke check it out Sub indo by broth3rmax Oke guys ini dia hasilnya ya Kita lihat nih guys Instalasi double billet Dari brand Wymaker guys Berbeda dari request yang sebelumnya nih Kali ini Honor request menggunakan Billet flagship dari brand UPS Wymaker guys Yaitu LS 6.5 ya Oke kita lihat nih Sebelum kita nyalakan lampu billetnya kita lihat dulu nih Perincian modifikasinya dimulai dari bagian atas ya Oke di bagian lampu senjanya atau senorinya Ada pemasangan Alis ya Jadi sinkronis ke bagian Devillanya nih guys Oke Bagian Devillanya Ini disetting warna kuning ya Ketika disetting warna kuning ya Ketika disetting warna kuning Di bagian lampu senjanya disenorinya Lalu devillanya juga ikut warna kuning ya Jadi sinkron ya guys Oke Oke Devillanya versi RGB Dapat sinkronis ke handphone ya guys Oke Berikutnya Di bagian alisnya nih Alisnya Honor request versi RGB ya Oke ini kebetulan disetting mode rainbow Atau mode pelangi Oke Ini dia Wow Oke keren ya Kita tes fitur shine runningnya Oke Ini dia running shine di motor Varys 160 ya Elegan ya Cucok banget guys Dengan kontur alis yang memanjang seperti ini Diaplikasikan ke motor Varys 160 Hasilnya keren ya guys Oke Yang sebelah kiri Jadi shine-nya aktif ada dua guys Shine di alisnya dan Di lampu senjanya ya Ternyata ada Running shine di bagian strutnya ya Ada tiga berarti ya Yang aktif ya Untuk fitur shine-nya ada tiga yang aktif Ada di alis di strut dan Di lampu senjanya di senornya ya Oke Wow keren banget guys Untuk di bagian strutnya Running-nya melingkar ya Seperti ini Ini karena bentuk strutnya unik nih guys Jadi berbentuk bulat ya Oke Wow keren Ini dia guys Versi RGB ya untuk strutnya Ini model strutnya Keluaran terbaru dari brand Bullice ya Yaitu strut model Vietnam guys Oke Kita lihat nih Desainnya elegan banget guys Jadi looksnya seperti kristal ya Seperti berlian ya guys Seperti ini Lampu-lampu ini ada semacam ring ya Di bagian pinggirnya Oke Oke Seperti ini Wow Ini bagus banget guys Ini untuk Lampunya jadi full RGB ini guys Timurnya ada alisnya TV lainnya ya Dapat di mix and mask Jadi ada tiga ya Wow keren Full RGB nih Oke Wow Dijamin gak bakalan bosnya ya Lampunya dapat di rubah-rubah Dapat di mix and mask Oke keren Oke ini kebetulan di setting mode rainbow Apabila kita close up nih Ada logo marking ya Bertuliskan logo ice-nya di bagian pinggir ya Untuk update-nya lengkap mengenai bilet UPS Waymaker LS600 Boleh silahkan lihat di deskripsi guys Oke ini berhubung mengetesan di sore hari ya Di jam 4 sore Jadi kita hanya bisa melihat tampilan lampu depannya ya Lampu senjanya guys Bagi yang ingin melihat foto sinar Lampu bilet UPS Waymaker Kondisi malam hari Bisa silahkan klik di video kita sebelumnya Oke Langsung aja kita tes untuk step-stepnya ya Oke ada tiga step ini guys Step 1 seperti ini ya Jadi mematikan lampu angelionya Dan alisnya ya Yang menyala hanya lampu devilynya Ini devily di lampu biletnya Dan di lampu tembaknya guys Lalu step 2 Oke Menyalakan lampu alisnya Devilionya Angelionya ya Menyala full ya Tampilan defaultnya Menarik nih guys Ada semacam Clacing yang di bagian alisnya Dan di bagian serotnya guys Ada semacam kedipan ya Jadi semacam lampu opening guys Sebelum transisi ke alis utamanya ya Lalu setiga Oke menyalakan lampu utamanya nih Atau lampu biletnya Oke Ini dia guys posisi lampu biletnya on ya Oke untuk lampu biletnya Ukuran diameternya lumayan besar ya Kira-kira sekitar 3 inch ya Oke Kita lihat nih Jadi otomatis Jangkauan sinarnya juga luas ya Karena diameter biletnya Ukurannya besar ya 3 inch Oke kita ulangi Ini posisi off Lalu kita nyalakan Ini lainnya Lalu step 3 Oke Kita lihat dari depan Kita lihat dari jauh nih guys Oke Kita lihat dari jauh nih guys Oke motornya sudah kita review semua nih guys Gimana ini hasilnya ya Mantap ya Lampunya berubah 180 derajat Menjadi lebih futuristik Lebih mewah ya guys Lebih keren pasti ya Oke guys Kebetulan Ownernya belum hadir ya Jadi berhalangan hadir Yang kita review Hanya motornya saja guys Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada Om Fendi Raiders asal di daerah Bekasi Terima kasih Sudah percayakan Kedaira Raiders Untuk main cover motor Vario 160 Kesayangannya Di Kedaira Raiders Oke Big respect dari Kedaira Raiders Oke Thank you Om Fendi Oke guys Sebagai para Raiders yang lain Bila berminat untuk main cover motor Vario 160 Kesayangannya semacam ini Bisa silahkan Melunjuk ke Kedaira Raiders Alamat lengkap kami Dari Ruko Puribeta 1 Petas Jansin 7 Nomor 58 Ciluk Pangerang Untuk patokan Kedaira Raiders Ada di depan Halte Baswe Puribeta 1 Dan Indomaret guys Oke Untuk tanya-tanya seputar Racun Vario 160 Dan motor Matic lainnya Bisa silahkan hubungi di 0812 822 7990 Oke Ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton